Intro Hai halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semua Semoga kalian tetap sehat, segar bugar, bahagia dan sejahtera ya Sehingga menjalankan ibadah puasanya lancar dan happy Hari ini menu buka puasaku sederhana, simple, praktis, ekonomis Cuma beli kue dan es campur di dekat rumah yang mudah dijangkau dengan jalan kaki dan harganya sangat murah Karena nunggu maghribnya masih lama, esnya mencair hingga tampilannya B aja kayak begini Tapi masih dingin kok Semoga nanti pas dimakan rasanya enak, segar, luar biasa Selain es campur, bikin juga coklat sasetan yang aku seduh dengan air mendidih Nah ini dia tampilannya Nah itu sudah azan Mari buka puasa Selamat berbuka puasa ya Selamat berbuka puasa Aku minum air hangat dulu ya Ini air putih hangat Supaya tenggorokannya gak seri, gak serak dan gak seret Kemudian perutnya yang kosong seharian panas Biar tenang dan nyaman Bismillahirrahmanirrahim Aku minum ya teman-teman Langsung adem dan nyaman rasanya lambungku Sekarang mari berbuka dengan yang manis-manis Saatnya berbuka dengan yang manis ya Ini es campurnya tadi Ada buah semangka, melon, cendol, daud Ini buah semangka Tadi banyak loh biji selasih Tapi sekarang sudah pada tenggelam karena kelamaan Ini tampilan cendol, daud Dalam es campurnya aku Barangkali ada yang gak tahu ya Yang kehidupan sehari-harinya ala western Atau ala-ala bule gitu Atau mungkin yang di luar Jawa Ayo sekarang mulai makan ya Mari makan Sekarang cobain cendol, daud Di luar Jawa ada cendol, daud gak sih? Sekarang lanjut makan buahnya Ini buah semangka kayaknya ya Aku cobain dulu ya buahnya Hmm nikmatnya luar biasa Memang nikmatnya orang makan Itu ketika sedang lapar Lalu bagaimana dengan menu buka puasa kalian? Pasti yang enak-enak dan lezat-lezat ya Ceritain dong Tulis di kolom komentar ya Klik tombol like juga Lalu subscribe Dan sentuh belnya juga ya Sekarang ke menu utamaku Yaitu makanan berat Makan beratku hari ini adalah nasi putih Sama sayur sup Dan juga lau paut lainnya Karena tidak punya perkedel Maka aku ganti dengan telur asin dan bandeng ini soup wortel very simple, hanya repus wortel dengan bumbu instan sasetan lalu masukkan bakso dan sosis tunggu sampai mendidih, angkat lalu sajikan very very simple no ribet, jadi jika kalian tidak punya cukup waktu buat masak memasak, menuku hari ini bisa dicoba ya soup wortel enak, lauk telur asin, dan bandeng selamat mencoba baiklah teman-teman, sampai disini dulu terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai, selamat berbuka puasa, see you next video wassalamualaikum, dadah